Halo kawan-kawan Bapak Ibu semuanya dimanapun berada kali ini tayangannya adalah contoh rencana anggaran biaya untuk budidaya lebah madu panceng per 100 setup nah mungkin Bapak Ibu ada yang mencari referensi untuk kegiatan ketahanan pangan tahun 2023 pada RKP Tisa diantara kegiatan yang termasuk ketahanan pangan yaitu budidaya lebah madu panceng atau budidaya lebah madu terguna disini belanjanya ureanya ada belanja upah tenaga kerja dan ada belanja modal bahan baku yang pertama yaitu belanja modal upah tenaga kerja pekerja penataan itu cukup 3 HOK ya per 100 setup mengapa ada pekerja penataan? karena lebah panceng itu di fase penempatan hari pertama itu butuh tenaga ekstra untuk penataan penempatan koloni juga penataan tempat-tempat seperti angkat junjung atau geser-geser panter black atau geser-geser bunga ya untuk penataan di lingkungan maksudnya kemudian belanja modal bahan baku yang pertama itu koloni dalam setup ini satuannya volumenya setup kemudian volumenya 100 harga satuannya 150 ribu totalnya 15 juta sebenarnya setup itu harganya macam-macam ada yang 110 ribu ada yang 120 ribu ada yang 135 tergantung kotak ukuran serta kuat lemahnya koloni yang ada di dalamnya jadi harga maksimal ditambah dengan pajak kira-kira 150 ribu untuk per 100 stup kemudian rak besi siku tempat koloni jadi tempat yang cukup awet itu rak besi ya rak yang terbuat dari besi maksudnya itu kita cukup 4 4 itu maksudnya setiap satu rak itu ditempatin 25 stup bisa bertingkat misalnya bertingkat 5 ya yang bawah 5 kemudian 5 lagi 5 lagi sampai ke atas 5 sap jadi satu rak bisa cukup untuk 25 harga satuannya rak besi termasuk perkakas yang sekrup macam-macam itu 550 ribu totalnya 2.200.000 kemudian topi anti sengat lebah satuannya unit cukup satu saja harga satuannya 110.000 kemudian alat pemeras madu satu dua volumenya satu harga satuannya 90.000 totalnya 90.000 kemudian vegetasi bunga santos vegetasi merupakan kunci keberhasilan untuk budidaya lebah madu ketika bapak ibu kawan-kawan membuat sebuah sebuah koloni dengan sebuah koloni peternakan lebah madu maka kuncinya adalah vegetasi keberadaan vegetasi sangat penting untuk mensukseskan atau sebagai sumber untuk lebah menghasilkan madu menghasilkan polon madu dan lainnya harga satwanya 80.000 ini dalam planteprek yang satwanya bisa ukuran 40.000 35.000 harga satwanya 80.000 sehingga totalnya 800.000 kemudian vegetasi bunga matahari dalam planteprek ini yang sudah tumbuh kira-kira ketinggian 30-40 cm ukuran plantepreknya 30 atau 40 sehingga totalnya 500.000 kemudian vegetasi air mata pengantin planteprek air mata pengantin itu vegetasi yang tumbuh sepanjang tahun nah ini harganya 100.000 dalam planteprek ukuran 50-50 kita butuh cukup 10 ya nanti kalau kita tunggu beberapa tahun juga akhirnya akan akan menjadi lebih banyak ini totalnya 1 juta sehingga total keseluruhan untuk budidaya lebah lanceng pada 100 setup itu kita membutuhkan kira-kira anggaran 20 juta ini anggaran untuk yang disertai pajak ya karena belanja ini misalnya 150.000 x 100 15 juta ini kena pajak kemudian yang ini juga kena pajak ya ada di atas 2 juta tapi kalau kawan-kawan mau membuah sendiri misalnya ini ada ratus padat pribadi misalnya pekerjaan itu diambilkan hanya untuk pengendalian koloni itu tenaga tenaga yang terampil atau sudah berpengalaman kemudian koloni setup itu kawan-kawan tidak perlu bayar pajak misalnya karena pribadi itu bisa mendapat dengan harga 120.000 kemudian rak besisiku ini harganya gak 550 tapi 450.000 ini dengan asumsi kawan-kawan bisa merangkai sendiri kemudian topi alat ini sama kemudian vegetasi bunga santos ini kawan-kawan bisa mendapatkan harga lebih murah karena kawan-kawan bisa menjalankannya sendiri kawan-kawan bisa beli planter bag sendiri kemudian beli bunga santos sendiri kemudian membuat media tanamnya sendiri tanah skam dan sebagainya dilakukan sendiri termasuk vegetasi bunga matahari yang kawan-kawan bisa upayakan sendiri yaitu beli bibir bunga matahari kemudian beli panter bag sendiri kemudian beli atau pengadaan skam atau media tanam sendiri nanti diproses sendiri ini akan jauh lebih hemat kemudian vegetasi air mata pengantin misalnya juga bisa kita hemat 10 panter bag itu kalau kita buat sendiri kita beli panter bag sendiri kita aduk sendiri tanah skam dan pupuk kompos itu bisa sangat hemat sehingga kita bisa dengan 20 juta itu kita bisa mendapatkan 140 koloni ini tanpa pajak ya tanpa pajak kemudian ini kita upayakan sendiri semua mulai dari beli bibitnya beli benihnya kemudian pengadaan panter bag kemudian kita mencampur tanah kemudian skam kemudian pupuk kompos kita lakukan sendiri maka biayanya akan hemat oke kawan-kawan bapak ibu demikian salah satu contoh rencana anggaran biaya atau rincian anggaran biaya untuk budidaya pemadu pelanceng bagi kawan-kawan yang mungkin membutuhkan referensi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe supaya dapat menerima informasi tayangan yang bermanfaat di episode berikutnya